Untuk mengobati atau istilahnya menghilangkan dari kesurupan itu sendiri, apakah ada ritual-ritual khusus Pak? Iya memang ada, biasanya kita membaca surat-surat asmal khususnya itu pun sudah bisa untuk menghilangkan Tetapi juga ada yang minta pelantara misalkan harus pakai menyana atau dupa, itu memang ada Pak Terima kasih telah menonton! Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Soekardi, pemilik dari Sanggara Seni ini Apa kabar Pak Soekardi? Alhamdulillah, baik Bisa diceritakan Pak, sejak kapan Sanggar Seni ini ada dan menggeluti topeng irang ini? Dan dari mana terinspirasinya topeng ini? Oke, terima kasih Mbak Untuk Sanggar Seni Keridama Muda sendiri itu berdirinya tahun 2002 Itu berdirinya sanggar, tetapi sebelum Sanggar Kami Keridama Muda ini berdiri Jadi, sebetulnya sudah sejak dulu, tarian tari rakyat di Desa Torbatang itu sudah ada Tetapi untuk jenis tariannya itu berbeda-beda, Mbak Tapi untuk tarian topeng irang itu memang berdiri tahun 2002 Itu kita sejak menggeluti tarian topeng irang Tarian topeng irang itu adalah tarian kreasi baru Yang muncul dari berbagai macam unsur tarian yang berada di wilayah kecamatan selor Di wilayah lereng merapi merpapu Jadi, ada kombinasi atau kolaborasi dari berbagai macam tarian yang kita satukan menjadi sebuah tarian topeng irang Tarian topeng irang itu yang perpanjangannya adalah topeng irang, totor lempeng, irama kenceng Untuk topeng irang ini, biasanya membutuhkan berapa personal atau berapa pemain, Pak Dan dari pemain-pemain itu, membutuhkan atribut apa saja? Oke, untuk penari topeng irang, sebetulnya jumlah anggota kami ada sekitar 50 orang Tetapi untuk penarinya itu, yang sering kita pakai adalah 17 penari Tetapi itu tergantung, kita lihat kondisinya Misalkan kita membutuhkan 20 penari juga bisa Kita cuma, misalkan memungkinkan untuk 5 penari itu juga bisa Tetapi kita biasa, untuk perform di tempat-tempat biasa itu sekitar 17 penari Dan untuk, apa itu, yang diputuhkan kayak alat musik atau pakaian itu Kita juga membuat sendiri, aspirasi sendiri gitu Ya, kita, awalnya kita membuat dari yang ada Misalkan kita membuat dari bulu ayam atau apa itu Ternyata juga sangat menarik untuk menjadi sebuah kostum dari topeng irang Sebelum menjadi pemain-pemain dari topeng irang ini Apakah ada ritual-ritual khusus, Pak? Untuk ritual khususnya itu cuma kalau mau menjelang pementasan Misalkan besok ada pementasan Kita malam harinya mengadakan kayak tahlilan atau membaca doa-doa Biar nanti di dalam pementasan itu kita ada keselamatannya juga Karena menjaga kemungkinan Biasanya kalau ada pementasan tari rakyat Pasti ada istilahnya kayak makhluk yang enggak kasam mata itu bisa masuk ke tubuh kita Ya, itu ya untuk menjaga hal-hal yang mungkin tidak diinginkan gitu Berbicara tentang ritual tadi, Pak Apakah biasanya diiringi dengan puasa-puasa atau mungkin kegiatan lain Untuk puasanya itu enggak, Pak Cuma kita biasanya sebelum besok pementasan itu Kita ada kayak tirakat itu Misalkan kita istilahnya kalau Johone Tirakat sampai malam hari Itu, kalau enggak itu sampai jam 12 itu baru kita tidur Nah, untuk ritualnya kita cuma kayak acara tahlilan Kita mau ngirim doa-doa untuk leluhur kita gitu Biar nanti ya itu menjaga keselamatan Biar kita direstui sama yang mahu kuasa juga leluhur kita gitu Sebelum acara apakah ada beberapa Sesaji-sesaji yang harus dipersiapkan untuk mendukung kegiatan taritopan tersebut Ada, Mbak Tetapi kita juga menyesuaikan Dimana kita nanti koordinasi dulu sama biasanya yang punya hajat Biasanya kalau setiap daerah itu ada sesajinya beda-beda macamnya Tetapi untuk sesaji itu biasanya disiapkan yang punya hajat gitu Untuk kita cuma ya kayak biasa membawa kayak dupa atau apa untuk ritual khusus pemain kita Dari pertunjukan taritopeng ireng itu sering dan banyak mengalami kesurupan Apakah itu hanya acting atau beneran kesurupan? Sebetulnya soal kesurupan itu ada dua versi, Mbak Yang pertama memang kita kayak mengundang roh yang bisa kita buat mediasi untuk pertunjukan Tetapi yang keduanya biasanya karena kecapean Teman-teman penari kita itu biasanya mudah dirasuki gitu Tetapi memang ada, memang ada istilahnya roh yang bisa diundang untuk masuk ke raga teman-teman kita Untuk bisa ber, istilahnya berkolaborasi malahan Kita membuat atraksi atau apa itu Kalau tidak dirasuki dengan kayak makhluk yang tidak kelihatan itu kemungkinan tidak bisa gitu Karena itu bisa membuat kekebalan atau apa gitu Untuk mengobati atau istilahnya menghilangkan dari kesurupan itu sendiri Apakah ada ritual-ritual khusus, Pak? Iya memang ada Biasanya kita membaca surat-surat asmal khususnya itu pun sudah bisa untuk menghilangkan Tetapi juga ada yang minta pelantaran misalkan harus pakai menyanat atau dupa itu memang ada, Pak Lantas dari kegiatan-kegiatan atau kontes tari tersebut Apakah sampai sekarang ada resiko-resikonya, Pak? Ya resiko sih ada enggak, tetapi kita selalu, apa ya Sebelum kita mengadakan romantasan memang kita sudah matang dulu untuk persiapan-persiapannya Kayak misalkan kita mengundang roh itu kan ya semampu kita ya nanti yang bisa kita bisa buat mediasi gitu Tapi enggak, enggak berlebihan misalkan yang kita enggak mampu untuk mengundalikannya Ya enggak bisa, karena juga berbahaya juga buat penari kita Pernah enggak, Pak, sampai terlalu jauh, sampai kebablasan seperti itu? Ada, tetapi itu kebetulan yang masuk ke penari kita itu bukan yang kita inginkan Tetapi memang ada makhluk yang iseng itu masuk ke raga penari kita itu sampai tiga hari dia enggak mau keluar dari raga kita Itu sudah pernah kejadi Bahkan itu malah menjadi viral pada waktu itu Karena selalu membuat repot masyarakat Bahkan bukan cuma satu RT, malah satu desa itu bisa gempar gitu Sampai tiga hari memang dia enggak mau keluar gitu Faktor yang ditimbulkan, itu apakah ada resikonya, Pak? Ya ada, Pak Kadang juga ada orang iseng gitu Karena misalkan iri atau apa Kemudian pemain kita juga dibikin kayak kepayahan itu juga Itu memang resiko kita Tetapi selama ini untuk orang-orang jahil kayak gitu Alhamdulillah belum ada di sanggar kami, di teman-teman kami Tetapi juga ada itu faktor ya Itu dari makhluk yang enggak kelihatan itu Kemudian iseng masuk ke raga teman-teman itu juga ada Dan itu kita harus Kemarin itu kita harus mengundang orang pintar kayak Kiai untuk Kayak di Rukyah itu biar makhluk itu bisa keluar gitu Dari tarian topeng ireng ini Ada enggak, Pak, cerita-cerita terselubung dari tarian tersebut? Kalau untuk tarian topeng ireng itu sebenarnya adalah Tarian, gagasan tarian itu yang bertimbul dari pemuda Lereng Merbabu, Khusnaya Desa Tarbatang Yaitu menggambarkan sifat kegotong royongan masyarakat Lereng Merbabu Dalam kehidupan keseharianya Dalam berolah pertanian atau apa Itu digambarkan memang dari bentuk tarian topeng ireng itu sendiri Tetapi kita juga membuat tema yang namanya adalah gugur gunung Itu juga dari topeng ireng untuk mencerminkan sifat kegotong royongan Lereng Merapi Merbabu Kemudian kita kemas, kita garap menjadi sebuah tarian Apakah kegiatan tarian tersebut merupakan wujud syukur untuk ditujukan untuk yang maha kuasa, Pak? Iya, kemudian pertunjukan tarian itu kan diadakan setiap satu tahun di sini Itu memang rutinitas setiap sadranan atau besi desa Itu adalah wujud syukur masyarakat, khususnya desa Tarbatang Kepada yang maha kuasa di masa panen, misalkan sayuran atau tembako Kita bisa bertani dengan kemakmurannya dengan tanah yang subur Kemudian kita adakan tarian topeng ireng itu di setiap saat itu Biasanya event yang diadakan topeng ireng ini di tanggal berapa atau di bulan apa, Pak? Kalau masyarakat di sini mengadakan setiap bulan sapar Sapar itu pas acara bersih desa, desa Tarbatang Bulan sapar itu setiap tahun pasti kita mengadakan Untuk satu tahun bisa berapa kali, Pak? Untuk acara resminya sadranan itu cuma satu kali Yang kepakai topeng ireng itu yang khusus untuk sesatzi Namanya sesatzi desa, besi desa itu cuma satu kali Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain itu bisa berkali-kali Misalkan ada ruahan atau hari raya Idul Fitri Itu kan sudah berbeda lagi Tapi untuk yang khusus itu memang cuma satu tahun di bulan sapar Untuk agenda dari tarian topeng ini Sangat menarik ya, Pak ya Namun apakah ini menjadi salah satu agenda yang ada di Kabupaten Boyolali ini? Sementara itu enggak, Mbak Cuma memang khusus saja untuk agenda wilayah sini saja Karena kemarin kita juga pernah koordinasi sama pihak pariwisata Boyolali Karena apa ya, momen ini kan momen tahunan Ya, kalau kita kemas Tetapi ya sampai sekarang belum ada respon untuk mengagendakan Tetapi mungkin ke depan Karena Taru Batang sendiri juga ada obyek wisatanya Kemudian selalu juga semakin maju obyek wisatanya Kemungkinan nanti kita bisa mengajukan lagi Untuk menjadi satu agenda di wilayah Taru Batang ini Untuk menjadi agenda satu tahunan untuk pementasan di wilayah ini juga bisa Selama ini untuk pementasan tari topeng ini Biasanya dilakukan di mana saja ya, Pak? Untuk pementasannya sudah istilahnya go internasional, Mbak Karena sudah pernah ke Malaysia juga pernah yang paling jauh gitu Kemudian wilayah Indonesia pun hampir 50% sudah kita kunjungi gitu Kayak di Lombok, kemudian di Bangga Belitung Kemudian di Gemaren itu rencana mau ke Timikang, Papua Tapi karena COVID-19, kemudian kita ditunda gitu Ke Kalimantan sudah pernah, sudah sering ke wilayah Indonesia Notabene-nya tarian ini sudah go internasional ya, Pak Berarti harapan Bapak untuk ke depannya Jika tayangan ini dilihat oleh pemerintah daerah Khususnya Boyolali Dan mungkin bisa pemerintah yang lain Oke, harapan kami dari Sanggar Seni Kerja Mudok Semoga saja pemerintah Boyolali maupun pusat itu lebih menggali lagi Tarian-tarian daerah yang berada di wilayah Boyolali khususnya Karena apa? Karena banyak sekali tarian yang ditimbulkan dari masyarakat ini Kurang, istilahnya kurang terjaga, kurang terpelihara Dan akhirnya tarian ini pun bisa berdiri dari pencetusan masyarakat sendiri Pemerintah, saya mengharap sekali untuk mendukung Atau istilahnya untuk keliling lah Melihat gimana perkembangan tari rakyat yang berada di wilayah Boyolali khususnya Saya mengharap sekali untuk menjadi destinasi wisata di Kabupaten Boyolali Untuk kedepannya nih Pak ya Apakah ada inovasi-inovasi lagi untuk menambah kolaborasi tarian lagi untuk kedepannya? Oke, tarian itu pengen kan? Ya itu, tarian kreasi baru ya Ya kita membuat tariannya, baik tarian maupun kostum Kita juga menyesuaikan dengan kemajuan zaman, Mbak Misalkan di era dulu, pas kita berdiri dengan era sekarangnya sudah jauh Karena kita juga mengikuti perkembangan atau go-nya internasional itu Jadi setiap penampilan kita memang sudah berbeda-beda Baik tarian ataupun dari kostumnya Untuk pemasaran tari ini sendiri, sampai bisa go internasional itu bagaimana Pak? Ya dengan kemajuan teknologi kita juga memakai kayak Facebook atau kayak apa itu? Google maaf, kayak semacam itu lah Tapi kita juga promosi lewat media masa juga pernah Dengan teman-teman wartaman juga pernah gitu Jadi berbagai macam cara kita bagaimana supaya kita itu bisa dikenal di kalangan masyarakat Pesan Pak Kardi untuk generasi muda sekarang ini Khususnya generasi muda Indonesia Gimana Pak? Pesan kami untuk generasi-generasi yang akan datang itu Marilah kita jaga kebudayaan di tanah air kita Karena dengan kita menjaga budaya Otomatis kita juga menjaga hubungan antara satu daerah dengan daerah yang lain Karena kebersamaan atau kerukunan daerah itu tergantung dengan kebudayaan juga Itu adalah suatu kunci terbesar untuk pemersatuan dan untuk menjalin kerukunan Karena budaya itu adalah sumbernya inspirasi atau sumbernya kemakmuran di daerah kita Karena kita menjaga dan mestarikan kebudayaan di Indonesia Demikian perbincangan kami dengan Pak Soekardi selaku pemilik Sanger Seni Kelidang Muda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!